Astaga neneknya ngomong coy Astagai Suara betul Suara betul Yo 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 Selamat datang di channel ini dan terima kasih Sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis alias free alias Nggak bayar Nggak bayar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreak TV Sampai jumpa Ini videonya ya horror banget ya Kisah sebenar ini coy Kisah benar berarti kisah nyata ya Memang asrama-asrama itu kan banyak yang Kamar-kamar yang kosong ya Di Indonesia juga banyak asrama-asrama yang berhantu Kayak gini coy di dalamnya banyak kisah-kisah Horror seperti kisah-kisah mistis ya Di mana-mana juga ada lah kalau Gedung-gedung besar dan kosong itu Pasti banyak yang penguninya ya coy ya Jadi asrama mana saja Dan cerita apa saja yang ada Di dalam video ini mari kita saksikan Yang bersama-sama Okey siap Yuk kelihatan Okey Ini dia coy Kisah ini bermula apabila seorang pelajar lelaki Cuba ponteng solat jumaat Dengan menyembunyikan dirinya Di dalam almari pakaian Supaya tak dapat dikesan Warden asrama Semasa dalam almari Masuk dalam lemari Dia terlena sekejap Dia gak mau selalu jumat Masuk dalam lemari Rupanya dah petang Lepas dia dah bangun Daripada tidur itu Dia cuba Keluar dari almari pakaian itu Tapi terkunci daripada luar Siapa yang munci Dia pun cuba Memanggil Atau menjerit Minta tolong Daripada Kawan-kawan Tapi tak ada siapa yang datang Maklumlah Hari itu adalah hari terakhir Persekolahan Jadi mesti ramai yang dah Balik ke rumah Masih-masih Akibat tak dapat keluar itu Dia lemas kerana Subuh yang panas Dan kekurangan oksigen Dan akhirnya Kenapa yang juga masuk Mati coy Kenapa yang juga masuk dalam lemari Selepas kejadian itu Sisiapa saja yang tidur di katil arwah Akan selalu nampak arwah tidur Di sebelahnya Astaga Mereka betul Tidur di sebelah coy Tiba-tiba kita lagi tidur Yang tak boleh belanya Adalah setiap Tengah malam hari Jumaat Almari yang tempat arwah meninggal Akan sering kedengaran Bunyi ketukan Daripada dalam almari tersebut Serem banget Yang ketuk-tuk Astaga Kalau aku gak maulah Tidur di dalam situ ya Tidur di tempat kamarnya Biliknya itu Kisah ini bermula Apabila ada seorang pelajar Yang ketukan kawan dia Sebab nak suruh Temankan pergi ke bilik air Oke Kawan dia itu pun sudi Nak menemankan dia ke bilik air Mau ke bilik air coy On the way nak ke bilik air Dia pun cakap dekat kawan dia Dia takut nak pergi Tandas seorang-seorang Oke Sebab orang kata yang tandas Dekat bangunan Itu Berhantu Oh Kawan dia tak respon apa-apa Cuma senyum Sahaja Yang dibalas Oke Dia memandu coy Lepas siap Dia membuang apa yang patut Isram betul Dia pun nak Basuh tangan Dekat singki Oke Dia terkejut Bila yang keluar dapat Pilih air Bukannya air Apa Tetapi Cecai yang berwarna merah Wih darah keluar coy Ya seakan Akan Darah Seakan-akan darah keluar coy Ini betul Dia pun menjerit lah Dia panggil nama kawan Dia yang temankan dia itu Oke Panggil-panggilnya Tetapi bukan pertolongan yang diterima Apa yang terima coy Suara garau Garau Dan meremangkan Sesiapa sahaja Oke siap Yang menenggalnya Yang menyahut panggilannya Kawan dia waktu itu dalam tandas Dalam keadaan dia yang Panik itu Dia pun terus ketuk pintu Tandas kawan dia Berharap yang rakan dia akan keluar Dan dapatlah dia menenangkan diri Sekejap Oke Nasibnya bagai sudah jatuh ditimpa Yang keluar daripada tandas Bukannya kawannya Apa Tapi kelihatan seperti lembaga Astaga Berapot panjang Bermuka hodoh Bermuka hodoh cuy Dia yang takut teramat sangat Tukun pengsan di tempat kejadian Muri betul lah Wallahualam Oke Nomor 2 ngeri juga ini Ngapain juga mandi malam-malam coy Mandi siang-siang aja Di asrama ini Nomor 3 ini coy Ceritanya Ada mengenai seorang nenek tua Yang selalu bertengkek di atas almari Astaga Sampai mengoyangkan kaki Astaga Ada nenek-nenek tua bertengkek di atas almari coy Serem betul Suatu malam Ada seorang pelajar Asyik menyanyi Seorang-seorang Masa dia tengah menyanyi Tiba-tiba dia boleh terdengar Satu suara yang pelik Katanya Suara yang dia dengar tu Macam suara seorang nenek Dan boleh membuatkan orang yang mendengarnya Merembang Bulu rumah Merembang bro Merembang bro Sekarang anjir-anjir sudah merembang Akibat terlalu takut Dia lari ke katil Menyelimukkan diri Dan cuba melelapkan mata Tetapi tidak dapat tidur Tiba-tiba Dia berdengar Suara nenek berkata-kata Astaga Neneknya mau muncul Astaga Suara betul Suara betul Anjir Dia terlihat Lembaga nenek tua Sedang duduk di atas Hidih Astaga Yang serangnya Mata lembaga itu Tepat memandang ke arahnya Astaga Berlinting yang uci Astaga Nenek-nenek yang ngomong Gitu tadi cuy Kisah ini berlaku Pada sebuah sekolah Berasrama penuh Di kawasan pantai timur Inilah ceritanya Asrama perempuan Adalah seorang budak perempuan ni Yang rajin study Sampai malam-malam buta kat bilik prep dia Satu malam tu Dia tak sedar yang dia dah tinggal seorang kat bilik study tu Sampai satu part dia tak faham Dia nak tanyalah kat member dia Yang kat sebelah dia tu Dia tak sedar lagi benda tu bukan orang Apa Masa dia nak tanya Tumatannya terpandang ke bawah Meja budak ni Astaga Dia perasan member tu Merinting yang uci Tak ada kaki Tak ada kaki cuy Lepas tu dia kata Eh takpelah Dah ingat dah macam mana nak buat Sambil berkira-kira nak belah secepat mungkin Yang mencuatkan bila si member tu pula Tiba-tiba bertanya Eh Dah ingat ke dah tu Maksudnya Dah tahukah yang dia tu hantu Eh Budak ni terus lari balik ke dorm dia Bila dia ceritakan kat sini Ada yang cerita dulu Ada seorang budak perempuan ni Yang mati bunuh diri Sebab tension belajar masa nak ambil SPM Gidi Mungkin itulah hantunya Ya hantunya Masih Ada di dalam bilik tu Astaga Lepas tu budak ni pun dah tak study Sampai lewat malam lagi Oke Ngapain juga study sampai lewat malam coy Study di kamar ajalah Di bilik aja Ada satu asrama ni Hmm Ini yang terakhir coy Asrama tu Tapak camp askar Jepun Dulu-dulu Oke Macam-macam lah cerita Kononya ada seorang akak senior Tidur lewat malam Sebab masa tu Dia tengah berdengar dia punya iPod Hmm Lepas dah puas dengan lagu Dia pun nak simpan iPod ke dalam loker Hmm Almaklum Locker di asrama tu bukan macam locker MRSM Locker kayak mana? Masa tu locker kayu Oh locker kayu Locker kayak gitu coy Petak empat segi Hmm Dibahagi dua Oke Petak empat segi dibahagi dua Sebelum akak tu buka locker Dia ada terdengar ada bunyi datang dari dalam Hah? Dalam locker coy Dia buka locker Simpan iPod Dan tutup balik Oke On the way jalan pergi ke katil dia Bunyi tu datang lagi Nah Dia ikutin dia coy Makin kuat Dia ikutin dia coy Dia batal balik dan cepat-cepat buka locker Astaga Dia ternampak satu kepala penuh darah Astaga Tengah senyum dari dalam locker Astaga senyum kepalanya coy Ajoin Astaga senyum kepalanya coy Lepas tu dia hysteria Yang kaki Yang hysterialah Bang Ada seorang senior cakap Benda tu jadi dalam dorm yang aku duduk masa tu Oke 15 tahun yang lepas 15 tahun yang lalu coy Ya ada kepala sambil senyum gitu Dalam locker ya Gimana gak lari coy Serem banget itu Oke Siap Itu dia tadi 5 cerita Serem ya 5 cerita sebenar di asrama Malaysia Tapi gak disebutkan ya Asrama mana ya Tapi Serem banget coy Yang paling serem tadi cerita nenek-nenek itu coy Karena nenek-neneknya ngomong itu loh Ngomong tadi kata-katanya serem banget Sambil duduk di atas lemari Sambil goyang-goyang kaki Ih serem banget itu coy Nanti kita cari lagi aja Kisah-kisah seram yang lainnya Dari Malaysia Jadi tungguin aja Reaction horror lagi ya Jadi untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace love and respect for Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax